Assalamualaikum sahabat kuliner Nusantara sekarang kita akan membuat bubur sum-sum yang lembut oke bahan-bahannya adalah 100 gr tepung beras 1 santan instan atau 1 bungkus santan instan ini saya pakai 1 sendok makan tepung tapioca 800 ml air kemudian nanti untuk kuah gula jawanya saya pakai 50 gr 200 ml air ini daun pandan 2 lembar daun pandan dan sedikit garam oke sekarang kita akan mulai membuatnya pertama kita siapkan panci kemudian kita masukkan tepung berasnya tepung tapioca atau tepung sagu kemudian kita tambahkan 1 bungkus santan instan kita beri sedikit garam dan air 800 ml air kita masukkan daun pandan ini kita aduk-aduk dulu sampai larut kita aduk hingga semuanya larut dan pastikan tidak ada yang menggumpal semuanya larut dan siap untuk kita masak kita masak di atas api kecil saja sambil kita aduk-aduk ini kita aduk terus hingga nanti buburnya mengental ini kita aduk-aduk supaya tidak ada yang menggerindil hingga mengental seperti ini kita tumbuh hingga matang setelah cukup mengetah seperti ini kita matikan apinya kita tunggu hingga dingin terlebih dahulu sekarang kita akan mulai siapkan saus gula jawanya untuk saus gula jawanya kita siapkan ini panci kita masukkan 200 ml air kemudian gula jawa yang sudah kita sisir seperti ini daun pandan ini bisa kita tambahkan gula pasir 1 sendok makan kemudian kita akan masak kita aduk-aduk hingga larut jika sudah mendidih seperti ini kalau misalnya ingin kuah gula jawanya lebih kental kita bisa tambahkan sedikit tepung maizena yang kita larutkan dengan sedikit air kita tambahkan sambil diaduk sudah kita matikan apinya kita aduk seperti ini kuah gula jawanya siap untuk kita sajikan dengan kubur sum-sumnya kita siapkan wadah kemudian kita beri saus gula jawanya dulu kemudian kita tambahkan bubur sum-sumnya ini super lembut banget siap untuk kita sajikan oke ini dia bubur sum-sum super lembut selamat mencoba ya jangan lupa like, komen, share, dan subscribe terima kasih tunggu video selanjutnya wassalamualaikum selamat menikmati Terima kasih.